Intro Kepolisian Resort Kota Besar Medan bersama Forkopimda Kota Medan memusnahkan narkoba jenis sabu dan ganja. Narkoba yang dimusnahkan hasil tangkapan Satuan Reserse Narkoba Porosabes Medan. Hadir dalam acara pemusnahan narkoba tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution dan para pegiat anti-narkoba. Kapolosabes Medan Kombespol Riko Sunarko menjelaskan, Medan adalah nomor satu dalam peredaran narkoba. Dalam sehari, 1 kg sabu dikonsumsi masyarakat pecandu narkoba. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas narkoba khususnya di Medan. Bahwa Sumatera Utara ini adalah nomor satu di Indonesia untuk peredaran narkoba. Dan untuk Sumatera Utara ini, Medan adalah yang nomor satu. Pagi sudah, kami sampaikan Pak Wali, kami laporkan juga ke Pak Wali, bahwa tahun kemarin, hasil press release kita dan penindakan kita tahun 2020, ada 300 lebih kilogram sabu-sabu. Berarti bisa kita bayangkan sehari rata-rata 1 kg yang beredar atau yang digunakan atau yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.